Intro Baiklah Bapak Ibu untuk membuat kohot di PCC Balai Diklat Keagaman Surabaya Pertama kita klik program pelatihan kemudian nama pelatihan Nah nama pelatihan ini pada contohnya tanggal 27 Agustus ini kita klik Ini adalah contoh hisap rakyat angkatan 1 Nah kita lihat dulu sebelum membuat kohot itu Dilihat di pemberkasan dulu Kita ingin membuat kohot lebih baik dilihat dulu di partisipannya Atau pesertanya dia memakai first name apa Nah disini panitia memberikan first name hisap rakyat 1 Kemudian surname ini adalah nama belakang Ini nama belakang dari peserta Nah nama depan atau first name ini kita jadikan sebagai kohot Nah sekarang kita masuk ke sini Ke kohotnya ini Nah kita masuk ke administrasi Tapi kohot ini adalah kita tidak di hisap rakyatnya Tapi di kelas langsung Jadi kita kembali dulu di kelas hisap rakyat angkatan 1 ini Nah tapi bukan di kohotnya ini Tapi kita di kelas ini Di kelas PCJ hisap rakyat angkatan 1 ini Nanti tidak di klik ininya Nah ini kohotnya Nah muncul kohot Sekali lagi Untuk membuat kohot Kohot ini adalah pengelompokan nama-nama untuk satu kelas Sehingga nanti bisa dipakai untuk semua kelas Kita klik di administrasi Kemudian kohot Nah kemudian kita buat kohot Ini kohot Add new kohot Kita buat new kohot Kita tuliskan sesuai dengan first name yang diminta panitia Boleh besar kecil Kita buat kecil saja semua Hisap rakyat 1 Maka di sini tidak masalah Besar kecil nanti di kohot itu Tidak melihat besar kecil Nanti namanya itu bisa besar kecil Yang penting ini hisap rakyat Satu tanpa spasi Nanti kalau first name-nya peserta ada yang hisap rakyat Spasi satu Dia tidak bisa masuk Maka yang penting ini Ya perlu diingat oleh Bapak Ibu Panitia Widaswara Ini harus sama dengan first name-nya Nah kemudian kohot ID-nya Ini sebagai ID boleh sama boleh tidak Kita bisa menyamakan dengan yang ini Hisap rakyat Yang sesuai dengan nama di first name Boleh urut besar atau kecil terserah Kemudian kita tinggal simpan Save change Nah dari sini Maka akan terlihat ini kohotnya Sekarang bagaimana untuk memasukkan di kohot ini ke mata diklat Jadi kalau sudah ada kohot ini akan mudah untuk memasukkan nama-nama peserta diklat hisap rakyat Di dalam satu kelas Berarti tidak mengambil satu persatu nama Caranya adalah kita kembali lagi Di hisap rakyat Nama pelatihan Kemudian tadi gelombang 8 ini 27 Agustus Kemudian di hisap rakyat ini Nah sekarang kita masuk ke BLC Misalkan nanti atau peri tes ini Baru hari ini penutupan pemberkasan Atau sekarang pembukaan Nah peri tes ini kita masukkan nama-namanya Kita klik peri tesnya Nah ini Quiznya Kita klik Kemudian kita lihat di partisipan Nah partisipan atau peserta Ini belum ada Nah kalau ini belum ada maka peserta tidak bisa mengerjakan Maka caranya adalah ini papisipan Kita bawa kebawa Nah disini ada enroll method Nah enroll method Kita memilih jika mereka biar tidak bisa masuk secara pribadi Maka ini ditutup matanya Nah sehingga orang lain atau peserta lain Itu tidak bisa masuk Jadi kalau ini tidak dimatikan Maka orang lain bisa nanti Apa self enrollment Artinya masuk dengan sendiri Asalkan dia ngerti hisap rakyat Biasanya itu pakai kata kunci hisap rakyat Nah Atau hisap rakyat 1, 2 Dia bisa membuat kata kunci Dia bisa masuk Nah tapi kalau kita matikan Ini orang lain tidak bisa masuk Nah panitia itu yang memasukkan Yaitu secara manual Nah ini dengan n kohot tadi Caranya adalah ini Plus ya enroll user Nah disini Kohotnya kita masukkan disini Nah 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 Kita masukkan disini Kita masukkan disini Klik Nah maka masuk di sebelah kiri Ini 34 Nah jadi disini kurang 1 Nanti pemberkasannya Itu masih menyusur Karena ada satu peserta Yang masih kesulitan untuk Pemberkasan tidak apa-apa Nah setelah itu selesai Tidak usah kita simpan Sudah otomatis masuk Kita kembali lagi disini Nah 27 Agustus Nah kemudian Nisya Pryat ini Nah kemudian ini Prites Kita klik Prites Nah Kalau kita klik disini Pritesnya Nah kemudian Pesertanya tadi Tadi belum ada Sekarang kita lihat Partisipannya ini Partisipannya Nah maka otomatis Dia masuk Nah ini Jumlahnya ada 34 Ini kurang 1 orang Nah demikian Untuk membuat Suatu kohot Dan nanti Memasukkan ke Masing-masing Mata diklat Saya tambahkan lagi Untuk lebih jelasnya Ini Di Hisab Pryat Kita masukkan Fungsinya kohot ini Untuk memudahkan Memasukkan ke Masing-masing Mata diklat ini Nah sekarang BLC misalkan Kita klik BLC Nah kita lihat disini Di partisipannya Kita buktikan Partisipannya Ini Nah kita lihat Partisipannya Nah ini masih 1 Ada 2 Ini dia bisa masuk Kenapa? Karena dia Masuk secara Enroll Pribadi Ya self enrollment Dia bisa masuk Nah Jadi Kalau dia Paham Dengan first name Dengan kata kunci Dia bisa masuk sendiri Lainnya gak bisa Maka Kalau ingin Panitia Bahwa yang lainnya Itu Tidak bisa masuk Orang lain gak bisa masuk Di hisab Pryat ini Maka caranya adalah Disini tadi Masukkan ke Enroll method Enrollment method ini Nah Ingin Ini sudah ada 2 Nah agar orang lain Tidak bisa masuk ke kelas ini Ini dimatikan Nah dimatikan Nah sehingga Kalau ada Misalkan pengawas 1, 2, 3 Kadang-kadang Kadang-kadang Orang keliru Mames masuk Pengawas 1 Dia panitia Peserta pengawas 1 Dia bisa masuk ke Pengawas 2 Angkatan 2 Karena ini Dinyalakan Self enrollment Sehingga Agar peserta itu Tidak salah kamar Itu bisa dimatikan ini Yang memasukkan Hanya panitia Sama Wida Apa itu Wida iswara Nah kita Masukkan disini Manual enrollment Ini adalah Memasukkan secara manual Oleh panitia Atau Wida iswara Kita klik disini Nah kemudian disini Tadi kohotnya Kita masukkan Hisap rukyat Hisap rukyat 1 Nah ini Sudah ada Hisap rukyat 1 Tapi masih kecampuran Ini belum lengkap Hisap rukyat 1 ini Nah Maka Kita tinggal Masukkan disini Control A Kita add Yang tadi Sudah masuk 2 Itu tidak masalah Ini tetap 34 Yang tadi Di DLC Di pretest Di pretest Di PLC Ini 34 Nah ini Tidak usah disimpan lagi Sudah otomatis Kita kembali Kesini Nama pelatihan Kemudian 27 Agustus Hisap rukyat ini Nah Kemudian Kita klik Di PLC Di PLC ini Kemudian Kita klik Di partisipan Nah Otomatis Di partisipan Sudah masuk semua Ini jumlahnya Ada 34 Dan nanti Ini otomatis Tidak akan Kecampuran Dengan peserta Yang lain Gitu ya Jadi kalau ada Hisap rukyat 1 dan 2 Maka Self enrollment Itu sebaiknya Matanya ditutup Sehingga nanti Kalau ada Hisap rukyat Angkatan 2 Dia tidak akan masuk Atau keliru kamar Ya Itu caranya Caranya adalah Di Metode ini Enroll method ini Ya Di sini ada 2 Manual Secara manual Ini lebih baik Dipakai oleh Kita Manitia sama WI Yang self enrollment Ini untuk siswa Itu dimatikan Saja matanya Sehingga Orang lain Atau Peserta angkatan lain Tidak bisa masuk Di angkatan yang Yang kita tuju Demikian Untuk membuat Kohot Dan memasukkan Peserta Di masing-masing Mata diklat Semoga bermanfaat Kian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax